Buntul Saraine Buntul Saraine dalam bahasa Indonesia, artinya, Bukit Saudara Satu Ibu. Penyebutan nama tersebut karena bukit atau buntul ini dimiliki oleh satu keluarga dekat. Buntul Saraine sejak tahun 1984 sudah tercatat dan masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Karena terjadi pemekaran wilayah, sekarang, Dusun Buntul Saraine terletak di Desa Seni antara Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah. Mulai dari tahun 1985, masyarakat mulai membuka lahan untuk perkebunan kopi di Buntul Saraine. Masa itu, dusun ini sangat terpencil karena letaknya di pedalaman dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Utara. Kemudian di sana dirukah atau dipugar menjadi perkebunan kopi. Dusun ini baru benar-benar terbuka karena secara kebetulan pada tahun 1990-an Jalan KKA dibangun melintasi dusun ini. Pada tahun 1993 di Buntul Saraine didirikan SD Swasta Buntul Saraine. Sekolah tersebut dibangun atas dasar fasilitas dan bantuan besar penghuni kampung Buntul Saraine. Sejak saat itu, Dusun Buntul Saraine yang ada di Desa Seni antara bergerak sangat maju, tanaman kopinya sangat bagus dan warga pun mulai datang bermukim. Namun tragedi datang, konflik keamanan di Aceh pecah pada tahun 1990-an antara pemerintah Republik Indonesia dengan gerakan Aceh merdeka dan berimbas kepada masyarakat di dusun ini. Bahkan Buntul Saraine dan beberapa kawasan di sekitarnya ditetapkan sebagai zona merah pada tahun 2000. Warga mulai merasa ketakutan karena permukiman di Buntul Saraine habis dibakar oleh orang tak dikenal, dan hanya tinggal sisa musola sebagai saksi kejamnya konflik. Sebagian masyarakat pindah ke kampung lainnya karena takut jadi imbas konflik antara pemerintah RI dan GAM. Hingga masa perdamaian tiba, sebagian masyarakat sudah berani kembali membuka lahan perkebunan kopi miliknya yang sudah lama ditinggal dan terbengkalai. Setelah masyarakat kembali normal berkebun seperti biasanya, tiba-tiba hal yang tidak mengenakan terjadi karena masyarakat dikejutkan oleh satu badan kooperasi dari Aceh Utara. Yang mengklaim secara sepihak bahwa tanah perkebunan kopi yang sudah dikelola oleh masyarakat adalah tanah mereka, dan luasnya juga sangat fantastis yakni lebih kurang 811 hektare. Masyarakat pun tidak tinggal diam, mereka melakukan protes dan meminta pihak kooperasi datang menemui mereka, tetapi pihak kooperasi tidak kunjung hadir dan akhirnya masyarakat pun bubar dan kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Hingga saat ini status daerah Buntul Saraino juga masih dalam status perebutan tapal batas antara Aceh Utara dan Bener Meriah, di mana titik koordinat daerah Buntul Saraino masuk Aceh Utara sedangkan statusnya masih hutan produksi di bawah KPH Kabupaten Bener Meriah. Masyarakat Buntul Saraino berharap persoalan tapal batas wilayah bisa diselesaikan oleh pemerintah provinsi dan kemendagri. Video ini saya buat agar kita dan kelak anak cucu kita tidak lupa akan sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang melestarikan sejarah. Sekian dan terima kasih.